Intro Neta, kamu baca berita minggu-minggu ini gak? Ada anak sekolah yang tidak bisa belajar di rumah karena gak ada akses internet. Padahal karena pandemi COVID-19, belajar di rumah lebih baik. Eh, tapi jadinya malah gak bisa belajar. Terus ada juga tuh kebocoran data di mana-mana. Aduh, bikin takut mau ngapa-ngapain. Eh, iya aku denger tuh. Sama kamu juga denger gak baru-baru ini ada korban kekerasan seksual diancam sama terduga pelaku dengan undang-undang ITE? Padahal korbannya cuma bercerita ke media sosial soal traumanya. Iya, aku denger itu. Masa menyampaikan pengalaman sendiri di media sosial bisa dituntut? Memangnya kita itu gak dilindungi di dunia digital ya? Sebenernya dilindungi ada yang namanya hak digital alias hak-hak asasi manusia yang juga berlaku di ranah digital. Dan harusnya dilindungi dan dipenuhi haknya. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah merekomendasikan untuk memperluas hak asasi manusia ke dunia maya tanpa harus mendefinisikannya sebagai hak-hak baru. Salah satunya melalui resolusi Dewan HAM PBB tahun 2012 tentang pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di internet. Yang menegaskan, setiap orang memiliki hak yang sama dan harus dilindungi, baik offline atau luring, maupun online atau daring. Sebagaimana juga dijamin oleh konvenan internasional hak-hak sipil dan politik, serta deklarasi umum hak asasi manusia. Namun, sesungguhnya belum ada definisi yang seragam mengenai hak digital itu sendiri. Secara umum, konsensus mengenai hak digital mencakup akses pada komputer, perangkat elektronik lain, jaringan telekomunikasi, dan internet, serta berkaitan dengan kemampuan tiap-tiap orang untuk mengakses, membuat, menggunakan, menerbitkan, dan menyebarluaskan media digital secara setara dan bertanggung jawab. Pendukung hak digital secara praktikal menekankan pada mengetahui hak-hak digital dan merancang perlindungan hak digital. Pengertian hak digital sering digunakan organisasi masyarakat sipil atau OMS pada ranah ilmu sosial dan humaniora. Sedangkan oleh akademisi dan cendikiawan di ranah teknologi informasi dan komunikasi atau TIKTAK, cenderung mengaitkannya dengan hak cipta. Juga manajemen hak cipta dan hak kekayaan intelektual produk digital atau digital rights management. Perbedaan ini dapat dimaklumi karena hak digital tidak berlabuh pada kerangka teoritis yang kuat, tetapi diambil dari pengamatan empiris dan bagaimana hak asasi manusia beradaptasi di ranah digital dengan teknologi yang terus berkembang. Menurut SEFNET atau Southeast Asia Freedom of Expression Network, Hak digital itu mencakup hak untuk mengakses internet yang termasuk penyediaan infrastruktur dan konten, juga hak untuk bebas berekspresi, yaitu menyatakan opini dan pendapat di ranah digital, dan hak atas rasa aman di ranah digital termasuk perlindungan privasi dan data pribadi. Jadi, kita punya hak digital ya? Yep, kita punya hak digital. Semua hak-hak digital ini wajib dilindungi dan dipenuhi untuk tiap-tiap orang tanpa terkecuali. Anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan berbagai identitas lainnya juga punya hak digital. Kita semua punya hak digital.